Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Dan tentunya para Dewan Guru pun ya cukup kesulitan untuk menimbang Karena semuanya bagus-bagus bunda Benar banget kayak kemarin kan yang baru keluar raka ya Betul sekali Nah untuk hari ini juga mereka sudah mempersiapkan lebih matang lagi Semoga aja semuanya bisa memberikan penampilannya jauh lebih baik dan lebih baik lagi dari kemarin-kemarin Iya pastinya Tapi sebelum itu kita sapa dulu nih Dewan Guru kita hari ini Betul sekali Yang pertama beliau adalah dosen pada Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran LBIQ Jakarta Juara Nasional Pekan Tilawatil Quran RRI TVRI Juara Nasional Seleksi Tilawatil Quran STQ di Provinsi Palu Duta Haflah Tilawatil Quran International di Pakistan Hakim MTQ Nasional di Provinsi Kepulauan Riau Serta Ketua Dewan Guru Tilawatilik TVRI Beliau adalah Dr. Randas Haji Imran Roshadi ZA Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Kayaknya hari ini seger banget Ustadz Dan santai lebih rileks lihat tadi Iya Harus rileks Rileks ya kan Harus rileks Warupun puasa harus rileks Harus semangat tapi ya Ustadz ya Semangat Selanjutnya beliau adalah Dewan Hakim MTQ Nasional Bank Mandiri Beliau juga Dewan Hakim Provinsi Banten Instruktur Al-Quran di LBI Ki Jakarta Dan Dewan Guru Tilawatilik 2019 TVRI Beliau adalah Haji Hilmi Fuad Eski Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Ustadz kita bodoh samaan nih Kita berdiga nih Ustadz Kayaknya ngintip tadi ya Baiklah Dan berikutnya beliau adalah Daiyah dan juga sekaligus pembina Pompes Sirojul Kori Karawang Terbaik Syiar Ramadan Tingkat Asia 2017 Terbaik MSK Tingkat Masyusir Ejib 2013 Juri PAI Nasional Tahun 2019 Serta Dewan Guru Tilawat Cilik TVRI Assalamualaikum Ustadzah Liza Azizah LC Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bravo Dan hari ini Ustadzah cerah sendiri Iya Nuansa min Nuansa min Dingin ya Iya Iya Ya itulah Mudah-mudahan Dewan Guru hari ini Tidak alot kayak kemarin ya Betul sekali Karena kemarin cukup bingung Iya karena memang Semakin hari kompetisinya semakin luar biasa banget Dan mereka ini memberikan pasti yang terbaik Dari penampilan mereka Jadi Dewan Guru pun kesulitan Untuk memilih siapakah yang terbaik Dari yang terbaik pastinya Betul sekali dan kita ingatkan lagi nih Kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah Yang sedang menyaksikan Atau baru Stel TV sekarang ya Bahwa kita baru mulai kok nih ya Baru di babak awal Itu segmen awal Dan kita ingatkan kembali Di grup B pada Tilawat Cilik 2020 Tersisa tiga orang Antara lain ya Ada Muhammad Raja Bayhaki Ada Revalita Febiana Maharani Dan Nazira Salsyabila Si kembar yang akhirnya Kita lolos Di grup B ini Betul sekali Kalau begitu Kira-kira siapa nih Bunda yang akan tampil lebih dahulu Penasaran kan Makanya jangan kemana-mana Tetap di Tilawat Cilik 2020 Di rumah aja Di Tilawat Cilik Di Tilawat Cilik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!